Hai, konnichiwa Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan ujian story Dan ujian story hari ini mau cerita terkait dengan wawancara Ini, apa namanya, wawancara ketika membuat paspor di imigrasi Nah, apa aja sih sebenarnya obrolan-obrolan ataupun wawancara yang ada di imigrasi ini Nah, mungkin kalau menurut ujian story hari ini dari kacamata umum wajicang Bahwa ketika minasang, apa namanya, berbicara ataupun Ini menurut pendapat wajicang ya Jadi kalau menurut ujian story hari ini, ketika minasang nanti wawancara dengan petugasnya itu Untuk memastikan data-data kalian saja sih sebenarnya Kayak misalnya data kalian benar nggak sih gitu Takutnya mungkin dipalsukan seperti itu Minasang kan ditanya terkait dengan namanya siapa Tanggal lahirnya berapa Dan lain-lain Dan juga pekerjaan juga Nah, ujian juga ditanya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini Nah, terus ditanya yang memastikan Karena mungkin kebanyakan yang gini Kita kalau bisa paspor ke luar negeri itu kan pasti Ya, ujian butuh duit ya gitu Untuk beli pesawat Pikir pesawat maksudnya Untuk jalan-jalan dan lain-lain Nah, mereka juga memastikan itu Orang ini benar nggak atau mampu nggak Jangan sampai nanti mereka Mengiyakan Terus kita Stranded gitu di suatu negara Dengan gempet yang bokeh Seperti itu kan bikin negara risih Ribet gitu ya Jadi mereka memastikan seperti itu Nah, pas di sana Ujian itu ditanya Terkait dengan pekerjaan Ujian Kerjanya ngapain Ujian misalnya jawabnya Freelance kayak gitu Mungkin Mirrell dia bingung kalau ya Freelance gitu apa Dapat duit berapa Mungkin sedikit Mungkin seperti itu ya Dia nanyain kerjanya kayak gimana Dan Ujian jelasin ke sana Ujedicang ya Istilahnya yang ajar bahasa Jepang Atau jadi trainer bahasa Jepang Seperti itu Terus juga dia nanyain juga Terkait dengan Misalnya Kita kerjanya Gimana Datang ke tempatnya kak Atau kan mereka yang datang ke kita Terus ditanyain ketika di Jepang Ngapain sebelumnya Ada ujang ceritain ya selesai data uji-jang Jadi ujang rencana mau sekolah dan lain-lain Seperti itu Nah ketika ada ujang selesai itu Nanti ke Jepangnya tau gak katanya mau kemana-kemana Ada ujang pikiran ya ya rencana mau traveling aja Ke beberapa daerah yang uji-jang tau Seperti itu Karena uji-jang disana kan kurang lebih sekitar 2 tahunan Meskipun tidak semuanya tau Tapi setidaknya uji-jang tau lah gitu Kalau mau kesini naik apa Kesini mau naik apa Jadi menurut uji-jang gak begitu ribet Seperti itu Nah kurang lebih untuk koblanya Kalau menurut uji-jang mereka ramah-ramah sih ya Jujur ramah karena biasanya uji-jang agak Jujur agak males Kalau uji-jang misalnya akan Ngobrol-ngobrol dengan orang-orang pemerintahan Seperti itu Karena biasanya mungkin karena pengalaman uji-jangel ya Sebelum-belumnya itu Mereka tuh cenderungnya tuh cuek gitu Terus juga kayaknya tuh Kurang menghargai seperti itu Ya uji-jang rasain ya Mohon maaf gitu Karena dulu ketika uji-jang bikin kayak KTP Dan lainnya itu pernah dilempar-lempar Kayak gitu ya Hah ini kok kayak gini gitu ya Cuma ya mungkin itu pengalaman-pengalaman dulu Sekarang beberapa tempat sudah melakukan perbaikan Dan salah satunya ya Itu tadi imigrasi yang uji-jang datang itu Menurut uji-jang itu keren banget Bahkan di satu tempat itu Jadi ada lansia juga yang umurnya Kalau gak salah tuh di atas 50 ke atas atau 60 ke atas gitu ya Uji-jang lupa Itu ternyata dikasih Istilah mereka tuh ngantrinya dengan sesama lansia gitu Jadi enak banget Kenapa ya otomatis kalau lansia itu kan gak begitu banyak ya Jadinya ketika mereka bikin paspor Akan jauh lebih cepat Untuk jadinya Ya dan uji-jang seneng aja sih Pas disitu ya Dan ya enak aja gitu Untuk ngobrolnya Ya semoga binaasang juga Ketika nanti diajak ngobrol Untuk tugasnya juga Ya enak gitu Dan ya nanti lancar pembuatannya Itu aja paling wajib dari uji-jang Semoga bermanfaat Bye-bye Sub indo by broth3rmax